Pencurian dengan modus penipuan terjadi di Kompleks Sariwangi Village, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura sebagai rekan korban yang baru saja berangkat ke tempat kerja. Pelaku menyampaikan kepada penghuni rumah untuk mengambilkan laptop dan handphone milik korban yang tertinggal di dalam kamar. Pada rekaman CCTV terlihat seorang pelaku pencurian dengan modus penipuan memasuki gerbang Kompleks Sariwangi Village yang berada di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku melintas mengenakan jaket hitam, tas hitam, dan sepeda motor jenis metik dengan nomor polisi D505AAB yang diduga menggunakan plat nomor palsu. Dalam aksinya, pelaku mendatangi rumah korban setelah korban baru saja meninggalkan rumahnya beberapa saat untuk bekerja. Dalam kesempatan tersebut, pelaku langsung mengetuk pintu dan mengaku sebagai rekan korban dan menyampaikan kepada penghuni rumah untuk mengembalikan laptop milik korban yang tertinggal di dalam kamar. Pelaku pun langsung masuk ke dalam kamar korban dan menggasak dua buah laptop. Diduga pelaku sebelumnya sudah menguntit korban. Orang tua saya bilang, ada yang menyuruh ngambil laptop kakak saya, itu dua. Terus dia minta HP, tapi sama orang tua saya tidak dikasih. Selanjutnya, dia pergi dengan motor NMAX. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah karena dua buah laptop berhasil dibawa kabur pelaku. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan pada aparat setempat. Jimmy Martino melaporkan untuk NAP.